PEMEN STARBUS Permen yang satu ini merupakan permen rasa buah yang memiliki berbagai varian rasa, sayang produknya sudah hilang di pasaran Indonesia. Indomie goreng plus kacang merupakan varian Indomie goreng ini pernah beredar pada akhir tahun 2004 hingga 2005. Indomie goreng plus kacang memiliki tiga pilihan rasa, mie goreng rasa ayam plus kacang bawang, mie goreng rasa pecel plus kacang goreng, dan mie goreng rasa pedas plus kacang pedas. Namun sayangnya produk tersebut tak bertahan lama di pasaran. Di pertengahan 2000-an, Kraft meluncurkan produk Belfita Cream Coklat yang merupakan biskuit sandwich rasa coklat yang enak, tapi sayang produknya kini sudah hilang di pasaran. Tahun 2014, Pop Me merilis varian Pop Me goreng sosis. Ada dua varian rasa yang ditawarkan yaitu rasa sosis bakar pedas dan rasa sosis spesial. Kedua varian ini cita rasanya enak dan menggugah selera namun sayang kini sudah tak ada lagi di pasaran. Tahukah kamu di tahun 90-an ada produk Silver Queen Royal, Silver Queen yang satu ini adalah Silver Queen Premium dengan cita rasa Eropa, sayang produknya telah lama hilang dari pasaran. Anak 90-an pasti akrab dengan produk susu UHT yang satu ini. Susu Yes dari Frisian Fleck begitu membekas bagi anak 90-an karena memiliki banyak varian rasa, namun kini produknya hilang dan tinggal kenangan. Kino tak hanya terkenal dengan produk permennya saja. Di tahun 2003, Kino sempat merilis Kino Potato dengan beberapa varian rasa, namun sayang produknya tak bertahan lama di pasaran. Sebelum kala populer dengan marjan, sirup ABC yang satu ini pernah menjadi primadona sampai-sampai ada produk minuman ABC cair saset yang tinggal seduh dengan air. Ada tiga rasa yang ditawarkan yaitu rasa jeruk, rasa leci dan juga rasa mangga. ABC saset ini tak bertahan lama di pasaran. Tahukah kamu dahulu ada iklan produk keripik buah yang warawiri di televisi? Niki adalah produknya, Niki sendiri adalah produk keripik buah dengan beraneka rasa, sayangnya produknya kala itu kurang populer dan hilang dari pasaran. Chester adalah produk permen dari Mayora yang hadir di tahun 1992. Permen yang satu ini memang tidak familiar bagi banyak orang karena sudah lama hilang dari pasaran. Simba Cokorilas adalah produk sereal dari Simba yang hadir di pertengahan 2000-an. Bentuknya juga cukup unik karena serealnya berbentuk gorila. Segi rasanya enak dan juga tersedia dalam kemasan kotak dan kemasan renceng juga. Produk yang satu ini lumayan cukup lama bertahan di pasaran hingga akhirnya hilang begitu saja dari pasaran. Varian Tango yang satu ini cukup mengejutkan, karena jarang terdengar dan dahulu ada di pasaran. Tango Coko Orange perpaduan coklat dan jeruk serta ada juga Tango Coko Mint di mana wafer coklat yang ada sensasi dinginnya. Sebelum produk kopi cair dalam kemasan populer dan banyak jenisnya di saat ini, di tahun 90-an awal ada produk minuman kopi cair dalam kemasan dengan brand Cappuccino yang memiliki tiga varian rasa. Sayang produknya sudah lama hilang di pasaran. Kata-kata iklan Kino Cappuccino ini cukup memorable dan memparodikan iklan Torabica Cappuccino yang ada tahun-tahun sebelumnya. Permen yang satu ini cukup berkesan bagi sebagian orang namun kini sudah tak ada lagi di pasaran. Tahukah kamu di tahun 90-an Tango sempat memiliki produk Tango Milko di mana rasa wafernya lebih creamy. Ada beberapa varian rasa yang ditawarkan namun sayang keberadaannya sudah hilang dari pasaran. Tahun 2012, Mayora merilis Ciskress di mana produknya mirip dengan Kongguan Salcis. Produknya kini telah hilang dari pasaran karena sudah tidak diproduksi lagi. Tahukah kamu di tahun 90-an ada produk sentro dari Helios yang mirip dengan Helopanda? Produknya merupakan produk biskuit isi coklat yang dikemas-kemasan kotak. Sayang produknya sudah tak ada lagi di pasaran. Anak 90-an pasti tak asing dengan wafer Roma Superman dengan gambarnya yang ikonik. Sayang kini kita tak bisa menemukan hal tersebut karena Roma Superman telah direbranding menjadi wafer superstar yang dikenal sekarang ini. Tahukah kamu di tahun 90-an ada produk permen Helios Hot Candy? Permen yang satu ini permen pedas namun menyegarkan, kini produknya hanya tinggal kenangan. Di tahun 2000-an, Lotte mengeluarkan produk permen kombinasi buah dan susu lewat produk creamy candy. Ada beberapa varian rasa yang ditawarkan namun sayang produknya hilang dari pasaran. Nescafe 3-in-1 di Indonesia kini hanya menyisakan yang varian klasik kemasan merah. Tapi tahukah kamu dahulu ada varian lainnya yaitu varian Nescafe 3-in-1 Creme dan juga Nescafe French Vanilla yang sudah hilang dari pasaran Indonesia. Mie ABC selera pedas memiliki banyak varian rasa baik yang kuah maupun goreng. Tapi tahukah kamu dahulu sempat ada mie ABC selera pedas rasa opor ayam pedas yang kini sudah tak ada lagi di pasaran. Roma merupakan brand yang terkenal dengan produk aneka biskuitnya. Namun tahukah kamu Roma pun sempat merilis varian mie instan seperti dari sumber yang tertera namun tak sukses di pasaran dan hilang begitu saja. Tahukah kamu siantar top pernah memiliki produk Pringtose yang merupakan produk keripik kentang yang mirip Pringless. Ada dua varian rasa yang ditawarkan namun kini sudah tak ada lagi di pasaran. Banyak yang tidak tahu bahwa Energen dahulu sempat punya produk biskuit dengan brand Energen Milkuit yang hadir di pertengahan 2000-an. Produk yang satu ini merupakan biskuit yang mengandung susu. Produknya lebih menyasar ke anak-anak. Sayangnya produknya sudah tidak diproduksi lagi. Tahukah kamu dahulu ada Fresh Tea Fruci di mana produk Fresh Tea yang satu ini adalah Fresh Tea Rasa Buah. Ada tiga varian rasa yang ditawarkan yaitu Rasa Apple, Rasa Markisa dan Rasa Lemon. Namun kini yang tersisa hanyalah Fresh Tea Apple saja. Tahun 2012 Mayora merilis produk biskuit rasa kopi dengan brand Roma Coffee Joy. Produk biskuitnya pernah mewarnai pasaran Indonesia namun kini hanya tersedia untuk pasaran luar negeri saja. Pasti kalian tak asing dengan permen yang satu ini, permen Butter Collins. Tapi tahukah kamu dahulu ada varian lainnya dari permen Collins ini yaitu Collins Kacang Mas yang berbentuk kacang tanah yang hadir di tahun 2000. Tapi sayang kini sudah tak ada lagi di pasaran. Bagi sebagian orang mungkin familiar dengan iklan yang satu ini, permen Kif Kif memiliki iklan yang cukup creepy dan menawarkan permen rasa ekaliptus yang menghangatkan tenggorokan dan juga terasa pedas. Sayang permennya kini sudah hilang dari pasaran. Tahun 2017, Tango merilis Sotango yang memiliki dua varian rasa yaitu Rasa Belgian Chocolate dan Rasa French Vanilla Milk. Rasa Sotango ini bisa dibilang mirip dengan wafer Tango yang lama. Sayang sekarang sudah tidak diproduksi lagi. Sebelum dikenal sebagai Fiesta Chicken Nugget sekarang ini, produk yang satu ini dulu namanya Five Star Chicken Nugget yang ada sejak awal 2000-an. Tahukah kamu dahulu selain ada Gary Saluut, ada juga Gary Cokluut yang ukurannya panjang. Sayang Gary Cokluut di masa sekarang hilang tanpa ada kabar lagi. Di tahun 1996, Mayora merilis mie instan isi dua dengan brand mie duo dengan berbagai varian rasa. Disusul oleh Sarimi dari Indofood yang merilis produk mie instan isi dua pada tahun yang sama. Kedua mie instan dari brand tersebut hilang dari pasaran sebelum Sarimi isi dua kembali hadir di 2011 dengan iklannya yang memorable. Taukah kamu dahulu ada produk permen kurang asam dari OT dengan berbagai rasa buah yang ada sensasi asamnya? Tak hanya itu saja, ada juga permen kurang asam hot rujak di mana ada segi rasa manis asam dan pedas, namun kini produknya sudah hilang dari pasaran. Tahukah kamu? Dahulu ada produk minuman serbuk Jossfit di mana produknya merupakan minuman serbuk yang memiliki dua varian rasa yaitu rasa jahe dan juga rasa teh madu yang kini produknya sudah tak ada lagi di pasaran. Tahukah kamu dahulu di pasaran Indonesia ada permen Kedburi Eklers, di mana permen Kedburi Eklers ini merupakan permen coklat yang ada isian coklat di dalamnya. Sayang produknya sudah tak ada di pasaran Indonesia. Inilah daftar mie instan produksi dari Indofood termasuk inter mie yang tak tercantum di gambar ini. Jika kita lihat foto yang satu ini, ternyata ada brand mie instan dari Indofood yang hilang dari pasaran mulai dari Sarimi top mie yang mirip dengan pop mie. Lalu ada Indomie mie ayam, mie instan super cup, aseli mie yang font tulisannya mirip super mie, vitami hingga produk lainnya yang belum ditemukan dokumentasinya seperti Indomie erdrit dan mie sayap yang menyaingi kemunculan mie sedap kala itu. Sebelum ada frisian fleksusu sereal kemasan siap minum saat ini, dahulu ada produk frisian fleksusu dan sereal serbuk yang dikemas kemasan kaleng siap seduh. Produknya sepertinya agak sedikit mirip Energen, sayangnya produk ini sudah lama hilang di pasaran. Tahukah kamu dahulu ada buah Vita Nektar di awal tahun 90-an, di mana buah Vita yang satu ini adalah minuman buah Vita yang premium, sayang buah Vita Nektar ini sudah hilang dari pasaran. Tahukah kamu dahulu OT di tahun 2003 merilis produk obat sakit kepala dengan brand OKB? Tak hanya obat sakit kepala saja ada juga OKB Flu untuk obat flu, sayangnya produknya sudah hilang dari pasaran. Terima kasih telah menonton!